Dan saudara setelah sebelumnya sukses menggelar pelatihan tatarias dan aksesori, kelompok kerja dua tim pengerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kali ini kembali menggelar pelatihan yakni membuat hantaran dan kuliner kacang tojin. Ketua Umum Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Keapri, Dewi Kumalasari mengapresiasi POKJA II TPPKK yang konsisten melaksanakan kegiatan program pendidikan dan keterampilan. Di rumah Dilan Jalan Sumatera, kawasan Tanjung Pinang Barat, apresiasi itu disampaikan langsung oleh Dewi dengan menghadiri kegiatan pelatihan edisi kedua, yang dipelopori oleh POKJA II itu belum lama ini. Dewi pun berharap rumah Dilan dapat dijadikan sebagai labor, bagi peningkatan pendidikan dan keahlian keterwakilan, tidak hanya kaum perempuan, namun juga semua kalangan, sebab sasaran PKK adalah semua masyarakat. Ibu-ibu daripada POKJA II, jadi terima kasih POKJA II yang begitu berlian idenya, sehingga kita pada hari ini melaksanakan kegiatan untuk pendidikan dan keterampilan ini. Memperdayakan ruangan ini, menjadikan suatu labor bagi kita untuk peningkatan pendidikan dan keahlian keterampilan bagi ibu-ibu semuanya. Sementara itu, Ketua POKJA II TPPKK Kepri, Eva Sri Nurlatifakifayana, pelatihan keterampilan ini sangat terbuka bagi siapa saja yang berminat ingin belajar, dengan harapan bisa dikembangkan kembali di rumah masing-masing, setidaknya menjadi nilai tambah bagi ekonomi keluarga. Itu untuk meningkatkan ketampilan ibu-ibu yang memang ingin belajar di sini, dalam hal ini ketampilan pokok muda, kemudian ketampilan menyusun yang sebuah tentara, kemudian konektor yang sudah bulan-bulan kami laksanakan, kemudian tata rias juga. Semoga dari pelatihan ini ibu-ibu bisa mengembangkannya kembali di tempatnya masing-masing. Dalam pelatihan edisi keterampilan membuat hantaran nikah kawin dan kacang tujin ini, selain pengurus POKJA II juga turut hadir tuan rumah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang diwakili musbida. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih telah menonton!